Pemirsa, kami langsung menuju ke depan gedung KPU Republik Indonesia di Jakarta. Sudah ada rekan kami, Camar Haenda di sana. Camar, seperti apa suasana di depan gedung KPU saat ini? Camar. Ya, baik. Selamat malam, Anissa dan juga Pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung, tepat di depan Jalan Imam Bonjol, di mana saat ini situasi dan kondisi dari lalu lintas ini masih terpantau lancar dan tidak ada ketersendatan, dikarenakan sejumlah aparat kepolisian ini masih terus melakukan pemantauan. Dan saat ini saya sudah melakukan informasi terkait dengan hasil dari rekan pitulasi KPU, di mana Prabowo Gibran atau Pasro nomor 2 memenangkan untuk Pilpres 2024 dan memenangkan 96 juta suara. Kemudian juga untuk Anis, ini berada pada urutan kedua, sebanyak 40 juta suara. Dan juga Ganjar Pranowo serta Mahfud MD, ini mendapatkan 27 juta suara. Dan untuk situasi dan kondisi saat ini, kami masih memantau bahwasannya masyarakat masih berkumpul. Dan saya akan gambarkan kepada Anda, Anissa, ada seperti pergerakan di arah selatan, tepatnya masyarakat ataupun juga masa yang saat ini mulai kembali membakar ban. Dan perlu kami sampaikan bahwa aksi bakar ban ini sudah dilakukan sejak pukul 7 malam tadi. Sempat ditunda, kemudian dibakar kembali, dan ini adalah ketiga kalinya masa aksi melakukan aksi bakar ban. Dan untuk situasi dan juga lokasi di tempat saya melaporkan saat ini, ini adalah di bagian selatan, di mana jalan Imam Bonjol yang saat ini ditutup, dipisahkan oleh barikade dari pihak kepolisian dan juga Tendil Polri. Dan kami melihat masyarakat ini masa aksi mulai berkumpul, dan ada sedikit keriuhan di sana. Saya akan mencoba untuk lebih dekat lagi, Anissa dan juga Pemirsa saat ini menunjukkan waktu pukul 21.53 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami juga sempat melihat orasi yang dilakukan setelah sholat isya, di mana sebelumnya sempat ditunda saat berbuka puasa, kemudian saat ini nampaknya masyarakat yang datang untuk masa aksi yang menamai diri mereka, aliansi masyarakat yang menolak kecurangan pemilu. Dan Anissa bisa dilihat di layar kaca, orasi masih tetap terus dilakukan. Kami sebagai rakyat Indonesia yang cinta NKRI ini akan menerima siapapun presidennya. Dapat kami gambarkan, ini ada seperti kekecewaan dari masa aksi terkait dengan hasil dari rekapitulasi pemilu 2024 yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran, sebanyak 96 juta suara. Anissa sebelumnya provinsi terakhir hari ini yang dilakukan untuk rekapitulasi hari ini adalah dari provinsi Papua Pegunungan dan juga provinsi Papua. Sebelumnya Anissa mereka ini sudah berkumpul sejak pukul 2 siang tadi dan mayoritas berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kalau kita bisa mengulas kembali apa yang mereka sampaikan pada siang dan juga sore hari tadi, diantaranya adalah mereka menginginkan pemakzulan Presiden Joko Widodo dan Presiden Joko Widodo diminta untuk meminta maaf akibat kecurangan yang mereka merasakan bahwa Presiden ini memuluskan langkah Gibran Raka Bumi Raka dalam proses pencalonan dan juga adanya kecatatan dalam proses pemilu yang ada. Aliansi masyarakat yang menolak hasil dari rekapitulasi pemilu saat ini juga mereka memilih dan juga berharap agar paslon nomor urut 2 didis kualifikasi. Dan saat ini saya masih mencoba untuk menyimak apa yang mereka sampaikan namun kurang lebih masih sama Anissa dan juga pemilu saat ini berkaitan dengan ungkapan rasa kekecewaan berkaitan dengan hasil rekapitulasi pemilu yang mereka anggap curang. Anissa. Baik, camar saat ini berarti masa sudah mulai kembali membakar ban sementara tidak jauh dari lokasi tempat Anda melaporkan adalah ada demonstrasi juga kubu yang membela KPU atau mendukung KPU. Seperti apa suasana yang di sana bisa Anda jelaskan dan apa antisipasi aparat supaya tidak terjadi gesekan antara kedua kubu yang berbeda pandangan ini? Ya, baik Anissa seperti yang kami sampaikan pada siang hari tadi sejak pukul 2 siang ini memang mereka sudah berkumpul sejak pukul 2 siang dan tidak hanya dari masyarakat yang pro saja namun juga ada yang kontra dan kalau dilihat ini di sisi selatan di sisi selatan adalah mereka yang kontra terkait dengan hasil pemilu namun ini saya mencoba untuk mengintip bagaimana situasi yang ada di arah utara yakni tempat dari masyarakat yang pro ataupun juga setuju mendukung hasil rekapitulasi KPU kami dapat sampaikan ini kondusif bahkan sejumlah masyarakat sudah ada yang membuarkan diri dalam artian ini mereka sudah cukup puas dengan hasil rekapitulasi pada malam hari ini saya akan mencoba untuk berbincang bersama dengan perwakilan dari masyarakat ataupun juga aliansi masyarakat yang menolak hasil dari pemilu Bapak mohon izin saya dari ANYUS dengan Bapak siapa? saya Gusole Bapak sebagai apa? ya sebagai teman-teman aktivis yang kumpul di sini bersama-sama dari aliansi? ini aliansi tidak ada aliansi masyarakat yang peduli terhadap demokrasi dan penjaga reformasi 98 apa yang Anda ingin sampaikan terkait dengan hasil rekapitulasi pada malam hari ini? dari awal kami sebagai rakyat Indonesia setelah melihat apa yang disampaikan baik oleh para pengamat baik itu IT, ahli hukum dan lain sebagainya bahwasannya pemilu ini syarat dengan kecurangan dan kepentingan bukan kepentingan demokrasi rakyat Indonesia akan tetapi kepentingan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya di tengah rakyat awal yaitu memperkosa hasil keputusan MK yang akhirnya terjadi kasus MK-MK dan itu sungguh sangat memalukan karena dengan kode etik seharusnya apabila presiden kita ini seorang negarawan akan melarang anaknya untuk menjadi calon tapi itu dilanggengkan bahkan sampai pada suara yang lainnya maka tidak ada pilihan lain kami sebagai rakyat yang cinta kepada NKRI dengan demokrasi akan tetap terus bergerak sebagai parlemen jalanan sampai KPU benar-benar mau mendengar suara rakyat Indonesia yaitu RELCON ini yang sesungguhnya bukan demi kepentingan penguasa apa sebetulnya yang Anda rasa urgensi yang paling penting dilakukan saat ini karena bisa kita lihat bahwa Pastron 02 ini sudah menang mutlak begitu ya itu menang mutlak karena secara WITCON bukan RELCON kan gitu nah dari awal yang ditayangkan di TV itu tanggal 13 April WITCONnya di tanggal 14 April dan sampai detik ini itu masih sama nah disitulah kami sebagai rakyat sudah tidak percaya lagi hasil kerja dari KPU yang syarat dengan kepentingan penguasa Pak sebelumnya juga ada aliansi masyarakat dan juga sejumlah ulama kemudian juga ada masyarakat sipil dari Jawa Timur yang datang sebelum Anda yang juga sempat menyampaikan kekecewaannya dan ingin hak angket DPR segera disahkan tanggapan Anda seperti apa? ya perkara hak angket kami sangat setuju kenapa kami tidak menyarankan kepada para elit ini ke MK karena rakyat tidak percaya kepada MK dan selanjutnya kita yang harapkan adalah hak angket mudah-mudahan wakil rakyat kita ini mau mendengar suara rakyat sehingga angket mau digulirkan apabila tidak maka kami sebagai rakyat akan melawan siapapun yang merusak daripada demokrasi pada bangsa dan negara ini ini sebagai rakyat demokrasi kita bisa melihat situasi realnya disini di sisi selatan adalah yang kontra begitu kemudian di seberang sana ada yang pro dan juga mendukung hasil dari KPU dan tanggapan dari mereka yang mendukung hasil KPU adalah bahwasannya untuk legowo dan juga tidak memprovokasi tanggapan Anda seperti apa? ya sebenarnya siapa yang memprovokasi kami rakyat Indonesia cinta damai saya dari Tanjung Lesung datang ke sini berminggu-minggu bermalam dari satu tempat pindah ke tempat lainnya demi kemaslahan bangsa demi anak cucu kita ini kalau bilang disuruh legowo ya kan seharusnya dari awal Presiden tidak memaksakan kehendak memperkosa hasil MK ini terus dengan hal-hal sirekap dan sebagainya seharusnya Presiden sebagai pimpinan negara memanggil itu KPU terus dimana tugas dan kerjanya bawaslu masa kami rakyat Indonesia suruh legowo terhadap kedoliman kami rakyat Indonesia suruh legowo terhadap kecurangan apabila orang diam terhadap kecurangan orang diam terhadap kedoliman berarti dia meridoi kedoliman itu itu yang penting dari pihak KPU apakah sudah ada audiensi atau menjadi perwakilan yang menemui masa aksi yang kontra terhadap hasil rekapitulasi pada malam hari ini? ya kita berkali-kali demo ke sini hanya didatangi oleh perwakilannya saja yang mana jawabannya adalah seperti lagunya Iwan Fales kan gitu ditampung sabar tunggu kan gitu ya itu hanya jawabannya makanya kami terus berdemo bukannya kami orang gila demo kita gak ada yang bayarin ya karena suara kami tidak didengarkan oleh yang diberikan tugas oleh rakyat ini yaitu KPU sebagai salah satu pilar utama di dalam tegaknya demokrasi yaitu pemilu di Indonesia ini tapi kalau KPU-nya sudah tidak bisa dipercaya maka kami sebagai rakyat akan marah seberapa optimis bahwa suara Anda akan didengar dan juga masyarakat yang kontra rekapitulasi ini akan didengar dan apa yang akan Anda lakukan apabila masih tetap seperti ini dan mungkin harapan-harapan yang Anda lakukan ini tidak tercapai ya harapan kita mudah-mudahan pemimpin kita ini masih diberikan hati untuk mendengar suara daripada rakyatnya apalagi kami ini rata-rata 90% yang disini adalah pendukung militan Pak Jokowi saya Agus Soleh yang melempar rumahnya Roki Gerung jangan ada sedikitpun orang yang mengganggu kepada Pak Jokowi itulah grup kami tetapi begitu Pak Jokowi berkhianat pada bangsa ini kami adalah musuh utamanya terima kasih Bapak kami sangat memahami apa yang Anda sampaikan terima kasih atas waktunya dan Anissa demikian tadi ungkapan kekecewaan dari masyarakat aliansi yang kontra terhadap hasil rekapitulasi pada malam hari ini saya akan masih memantau bagaimana situasi yang ada di seberang sana kalau kita lihat dari sini ini untuk masyarakat yang pro terhadap rekapitulasi ini sudah membuarkan diri dan juga itu sebagai ungkapan rasa cukup dan juga puas akan hasil rekapitulasi hari ini sementara demikian Anissa baik terima kasih camar atas laporan dari depan gedung KPU tetap jaga keselamatan stay safe untuk camar dan rekan-rekan di sana dan kami akan kembali lagi kepada Anda nanti dan pemirsa breaking news akan kembali usai jadat bersama kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati